bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya oke teman teman jadi di video kali ini saya sudah berada di ibu kota tepatnya di fluid penjaringan jakarta utara dan di video kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu yang stres karena ditangkap memakai tangan katanya tanong burung saya itu lepas terus saya tangkap pakai tangan seperti itu kebetulan juga saya juga punya kasus yang sama waktu 3 hari yang lalu kita ternak di kandang dan ada tikus ya ada tikus masuk ke kandang jadi dia itu scratch juga dan kita bawalah nah ini sudah mulai uriwikan lagi ini kebetulan yang saya ternakan itu burung murai yang burungnya itu bergelombang itu suatu keistimewaan tersendiri kalau kita mempunyai burung murai yang burungnya itu bergelombang nah seperti itu cara apa yang harus kita lakukan ketika burung murai kita itu stress stress karena ditangkap oleh tangan stress karena ada tikus stress karena ada cicak masuk ke kandang stress karena dia itu terjatuh dari kandang dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu bagaimana apa yang harus kita lakukan ini si semok si semok di asata ke Jakarta saya bawa ini si semok nah ini si semok si semok merasa tertantang karena yang di sebelah itu di kamar sebelah itu adalah burung jantan punya saya yang bulunya itu bergelombang jadi cara yang harus pertama kita lakukan saat burung kita itu apa namanya stress ya kita bawa ke rumah kita bawa ke rumah kita kerodong kerodong dia selama berapa hari kita kerodong dia selama dua hari nah seperti itu biasanya saya itu memandikan dia dulu sebelum kerodong dia itu saya mandikan dulu dia setelah dimandikan barulah kita angin-anginkan dulu setelah bulunya kering ya karena kalau bulunya masih basah sudah kita kerodong itu burung akan apa namanya tuh akan bulunya itu akan jelek ya apalagi kalau udah yang mendekati ke mabung itu burung seperti akan dimabungkan apalagi dimandikannya sore terus kita kerodong basah-basah itu burung akan merasa dia itu akan bukan basah-basah ya baru 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 mulai kering ini harus full kering di suhu normal mandinya kapan pagi atau sore saya biasanya memandikannya itu pagi saja nah seperti itu hari kipas angin maaf ya kalau ada suara kipas angin kipas angin jadi untuk hariannya itu biasanya itu saya itu selama dua hari saya itu kerodong untuk pakan kita banyakin saja kita banyakin untuk pakan kita jangan menghitung untuk pakan saat dia stres sudah saja banyak saja untuk jangkriknya saya kasih 15 15 pagi 15 sore itu saya berkasih jangkrik 15 pagi 15 sore untuk ulat hongkong saya kasih 5 5 pagi pagi aja barangin atau tengah hari biar dia itu tidak kewalahannya tidak kebanyakan di di kerodong selagi dia dikasih pakan juga dia harus di kerodong nah pas di pakan kita kasih aja jangkrik 15 15 bekas sudah kerodong sunyikan jauhkan dari lalu-lalang jauhkan dari master pokoknya harus disunyikan saja itu gunanya supaya dia itu mengheningkan cipta supaya dia itu merasa relax supaya dia itu merasa nyaman jangan dimaster jauhkan dari burung yang sejenis pokoknya harus disunyikan harus diheningkan nah ini juga di kamar sebelah itu burung yang itu saya kasih di kamar sebelah nah setelah itu saya kemarin kan hari saya ke Jakarta terus aku bawa semok ini semok kan birahinya itu bagus burung diantara semua burung cewek yang paling bagus untuk memancing burung yang stress itu burung yang kurang birahi ini banyak teman-teman saya yang sering kesini katanya mau ikut mancing mancing supaya birahinya itu gedong krak burung yang susah naik birahinya burung yang dalam sekali birahinya bisa dicas bisa dipancing dengan suara murai betina seperti si semok ini biar kata dia gering itu sebabnya kenapa saya begitu menyayangi si semok karena si semok itu is the best menurut saya the best banget ini burung cewek ini ini burung itu bisa membuat rumah saya suara murai yang jantan itu sebenarnya cara untuk menghilangkan stres itu sangat sederhana menurut saya itu sangat sederhana sangat mudah itu menurut kamu mana buktinya kalau kita mempermasalahkan sebuah masalah kalau kita menggedek sebuah masalah itu masalah tidak akan terpecahkan seumur hidup juga tapi berbeda hanya kalau kita ah ini orang lain juga bisa masa kita enggak si enong aja yang awewe yang banyak anak bisa masa saya yang lelaki kagak mampu kagak bisa masa nah itu berarti kita itu merasa tertantang ada ada rasa keingin tahuan ada rasa penasaran ada rasa ingin mencoba di dalam diri kita karena apa karena kata si enong juga mudah gampang nah gitu sebenarnya hobi burung murai itu hobi yang agak mahal hobi yang agak identik dengan pulus karena apa sewaktu burung kita ngedon stress karena kena mental waktu digantangan apa yang pertama para kecoluman yang lakukan membeli betina untuk apa untuk mengecas berapa hari kita perlu mengecasnya paling lama dua sampai tiga hari udah itu udah dijual lagi buang lagi aja karena memang betina kalau kelamaan tinggal di rumah itu burung kita malah akan manja malah akan merayu-rayu karena apa karena ada betina berbedaannya kalau dicas nah itu yang di kamar belakang itu sedang dicas ini bawa aja disini cas sama saya sambil ngontel untuk pakan jangan lupa untuk pakan berikan saja semuanya bap bila perlu kita kasih jump tricknya itu 20 bap aja kasih selamat berapa hari non-treatment itu dilakukan cara itu dilakukan paling dua hari saja dua hari dua malam itu dilakukan seperti itu supaya apa supaya burungnya itu kembali birahinya naik udah uriwikan lagi itu biasanya yang saya lakukan lalu setelah itu kita kembali ke rawatan seperti biasa lagi kembali ke settingan seperti biasa lagi setelah di kerodong setelah di heningkan selama dua hari di kerodong dua hari dua malam tanpa dijemur tanpa diumpun pokoknya burung itu di heningkan saja untuk pemberian IF-nya juga kita sambil di kerodong setelah dibuka setelah dua hari misalkan Senin Selasa nah di hari rambunya kita biasa pagi-pagi kita membunkan dia atau tiga hari boleh boleh silahkan tapi kalau saya biasa cuma dua hari itu sudah cukup itu sudah ada perubahan yang penting kita heningkan dia jauhkan dari lalu lalang jauhkan dari masteran jauhkan dari pancingan pancingan pokoknya harus diheningkan di hari rambunya kita biasa mengembunkan dia dari jam lima sampai jam enam pengembunan itu yang selalu saya lakukan di jam tujuh kita kasih pakan pakannya berapa apakah harus banyak lagi tidak pakan kita kembalikan ke settingan awal kalau pakan hariannya tujuh tujuh ya kasih tujuh tujuh jangkrik kalau hariannya itu tiga tiga jangkrik pagi tiga pagi tiga sore ya sudah kembalikan lagi ke settingan awal untuk penjemuran kita lakukan penjemuran ke penjemuran awal biasanya saya itu menjemur paling untuk tipe panas ya senangaknya dia saja selama lima belas menit aja ada pertanyaan kemarin dari akang siapa ya katanya tenong burung saya baru tiga menit sudah tidak kuat untuk dijemur bagaimana apa cara apa yang harus kita lakukan itu bisa kita melakukan penjemuran secara berkala akang maunya berapa menit dia kuat jemur karena kalau saya itu kalau menurut saya itu kalau penjemuran itu asal seperti settingan lagi kalau mau 15 menit 15 menit ya setiap menjemur kita 15 menit apakah harus diwaktu harus apalagi untuk kalian yang suka ngegantar itu penjemuran pola settingan masuk masuk ke settingan biasanya saya untuk tipe panas itu 15 menit dan untuk tipe dingin biasanya saya itu 1 jam kurang 5 menit boleh tapi kalau lebih 5 menit untuk para pemain itu biasanya akan ada hal-hal yang terlihat perbedaan perbedaan yang terlihat tapi kalau untuk para pecinta seperti saya maaf tidak terlihat begitu signifikal tidak tapi kalau untuk para pemain terlihat dan untuk hariannya karena kemarin kita itu sudah stress hariannya jadi saya itu semikro dong setengah hari di ablak supaya dia itu terbiasa lagi dengan lalu-lalang supaya dia itu tidak stress ketika melihat banyak orang supaya dia itu tidak stress ketika melihat kendaraan supaya dia itu responsif lagi karena burung yang stress itu tidak responsif burung yang stress itu ngadu-dungku diem meskipun ada suara batin aku kakek cucak-cacet begini juga dia itu tidak ngerespon meskipun dia itu melihat janda herang gadis desa janda kembang dia itu tidak merespon sama sekali dia itu cuma terlihat jangan bisu karena apa karena stress dia itu seperti yang kena benturan kena angitakan seperti dia itu kan kalau dibawa ke gantangan terlalu keras suaranya kena mental ketika dijemur kena angin dia itu jatuh sama sangkar-sangkarnya itu seperti dia itu yang kehilangan memori jadi dia itu hulang jentul kalau bahasa Sunda jadilah kita melakukan semi krodong selama selama berapa hari cara itu dilakukan biasanya cuma satu minggu semi krodong untuk semi krodong pagi-pagi dari pengembunan sampai ke setengah hari biasanya tengah hari saya itu untuk kalau setelah setelah setres pemulihan biasanya saya itu memberikan kerotok satu minggu dua kali di tengah hari kenapa harus diberikan tengah hari karena dia itu merasa lapar kalau disamakan di pagi hari biasanya ada burung yang cuma memakan kerotok itu sedikit sedangkan cepat kerotok itu cepat basi kalau sudah basi tetap dikasih kepada burung itu akan mengganggu di sistem pencernaannya dia merembet ke sistem metabolisme merembet juga ke kesehatannya dia itu merembet juga nanti dia itu suaranya ngeriwi juga bisa bisa jadi itu biasanya yang terjadi pada burung-burung yang dikasih kerotok terlalu lama jadi untuk pemberian kerotok kalau dari jam 12 itu sampai jam 1 sudah jam 1 mau habis mau enggak sudah cabut buang itu bisa menjadi pengganggu untuk kesehatannya dia pengganggu sistem pencernaannya dia itu juga banyak pemula yang kurang memahami hal itu setelah dikasih kerotok sudah jeruk kerodok nanti pas mau dikasih makan jam 4 sore biasanya saya itu kalau pagi jam 7 kalau sore jam 4 karena jam 4 itu anak-anak sudah pada pulang dari sekolah agama jadi saya itu enjoy jadi anak-anak ada yang ngurus jam 4 saya kasih buka dulu buka buka pas dikasih pakan buka sampai jam 5 jam 5 kita kerodong lagi itu biasanya mampu untuk mengobati burung-burung yang stress burung yang stress karena kita membelinya itu terlalu jauh ya di perjalanan misalkan dari Jakarta ke Garut itu kan perjalanan yang terlalu jauh apalagi kita pakai motor suhunya juga di Jakarta itu panas di Garut itu rendah apalagi kita kita kan beda beda tangan itu pasti beda rawatan nah seperti itu itu juga bisa membuat burung itu stress makanya kalau burung-burung yang awal-awal dibeli itu biasanya dikerodong dulu biasanya pengkerodongan untuk burung-burung yang awal-awal dibeli itu saya itu satu minggu untuk menghemingkan dia untuk menstabilkan suhu di dalam di dalam tubuhnya dia karena memang suhunya itu berbeda saya itu kan bawahnya ini si semok itu tidak mengenal suhu sebenarnya si semok itu si semok itu burung yang idola saya dia itu tidak mengenal suhu panas tidak mengenal suhu dingin dia itu kemarin dibawa dari Garut sekarang udah di Jakarta dia ini tidak terlalu banyak naninu-naninu dia itu dia itu oh ini dari Garut ke Jakarta tidak dia itu ya gacor ya seperti ini dia mah makanya saya itu meskipun orang banyak yang menghujat tentang si semok yang burungnya cicingan tentang si semok yang ngahuyuntun begini karena sakit tapi saya tetap membawa dia karena burung-burung yang stress itu mampu dinaikkan birah ini sama dia si inet atau si semok namanya juga si semok jadi dia itu mampu menaikkan birahi senyuman sih semok oke segitu dulu konten dari jenang logok untuk saat ini mohon maaf bila ada kesalahan mohon maaf juga bila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati